Eks pramugari Garuda Indonesia, Siwi Widi Purwanti, terima 647 juta rupiah dari Wawan Ritwan, mantan pegawai direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Duit itu terkait swap dan gratifikasi yang diterima Wawan, senilai. KPK mengatakan, Siwi berkomitmen mengembalikan uang yang diterimanya. Ini bukan pertama kali perempuan jadi objek pencucian uang. Dalam kasus korupsi benur, Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mengalirkan uang hasil korupsi ke istrinya dalam bentuk uang belanja 50 juta rupiah per bulan. Edi juga membiayai sewa apartemen tiga sekretaris pribadi serta dua atlet bulu tangkis wanita. Jumlah lebih fantastis dialirkan terpidana swap kuota impor daging sapi Ahmad Fatona. Ia mencuci uang ke 45 perempuan, paling sedikit 1,1 juta rupiah dan terbanyak 2 miliar rupiah. Di antaranya, Fatona mentransfer sejumlah uang untuk Tri Kurnia Rahayu, serta membelikan perhiasan dan sejumlah uang untuk model Vitalia Seysha. Hasil-hasil pidana itu diberikan kepada orang-orang yang disintai atau yang dipelihara atau disimpan lah istilahnya gitu. Itu udah mulai kelihatan. Dalam banyak kasus, peranan wanita menerima hasil tindak pidana itu udah kelihatan. Tak hanya jadi objek pencucian uang, perempuan juga kerap digunakan untuk modus korupsi lain. Model yang kedua adalah, pemberian itu dalam bentuk wanita itu sendiri. Kalau di luar negeri seperti di Malaysia, kalau masalah di Hongkong juga, itu bisa masuk dalam korupsi juga. Pemberikan imbalan kepada pejabat publik, misalnya bukan uang, tapi dikasih wanita. Di Indonesia terjadi pemberian seperti itu. Tapi belum ada yang diproses, tahu saya. Nah, terus yang ketiga adalah, wanita itu dijadikan alat untuk pesana kemari melobi, kasih duit, pendekatan, sana-sini. Itu tiga variannya, saya lihat. Kemungkinan wanita dalam kaitan korupsi dan kecik uang. Tak hanya pelaku, para perempuan yang menjadi penerima uang korupsi bisa dijerat pidana. Maksimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Maksimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.